Ya pertama istirahat yang cukup ya, saya ini sebenarnya sudah gak kuat lagi bergadang ya, karena memang kebiasaan saya itu tidur larut malam, banyak ngobrol sama teman-teman gitu ya, tapi karena volume pekerjaan yang berat ya kita harus bisa membagi waktu, lalu paling lama jam 11 lah kita coba untuk tidur, kalaupun bergadang ya paling gak seminggu, yang penting-penting aja yang mungkin ya, yang kita lakukan dan yang penting-penting itu adalah bagiannya pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Lalu ya olahraga sesempat-sempatnya, kalau sempat gitu ya, olahraganya yang ringan-ringan aja, jalan gitu kan, lalu hiburannya pagi-pagi dengerin burung berkicau, kita mengeluarkan burung gitu, ya rilek-rilek gitu, ya kalau enggak kan kita capek juga pak, beban pikiran, pekerjaan, ya bisa lemah nanti kita kan, itulah saya kira kiat-kiat yang saya lakukan. Saya sebenarnya agak males ya, banyak sekali sih sebenarnya vitamin-vitamin yang ada, tapi jarang sekali saya makan ya, termasuk kalau obat, saya kalau agak sakit itu takut kalau minum obat gitu. Jadi, saya sekali-sekali aja lah yang kalau pas lagi ingin minum, minum, saya minum, tapi kalau enggak ya enggak. Tapi saya lebih senang minuman-minuman yang asli ya, alamiah, tradisional misalnya, wedang jahe misalnya ya, atau rebusan-rebusan yang rempah-rempah yang dari tumbuhan Indonesia gitu. Dan itu juga tidak rutin juga, pas sewaktu-waktu ada atau ada istri siapkan, ya kita minum. Itu aja saya kira, apa namanya, asupan untuk menambah, menambah imun atau menambah, apa namanya, stamina ya. Stamina, saya kira minum ya, minum yang banyak, air putih yang banyak. Untuk ngimbangin karena kita makan terus, lalu tidak olahraga rutin, Maka, antisipasinya harus dengan puasa, ya. Puasa itu saya kira untuk mengontrol makanan yang masuk ke dalam pelut kita, supaya sehat, gitu. Memang puasa itu kan, perintahnya puasalah kamu supaya kamu sehat, gitu. Jadi, selain ibadah, puasa itu juga sehat. Saya kira itu yang saya amalkan, gitu. Istri saya kan tugas di Lampung, ya. Saya di sini. Suatu-waktu ya, istri saya yang ke sini. Saya yang ke Lampung. Tapi karena di sini tugasnya banyak, ya. Istri saya sudah berkali-kali ke sini. Sementara anak-anak saya di Jawa semua. Ada empat. Ya, kami punya grup ya, grup WhatsApp, ya, komunikasi. Saling mengingatkan, bangun, sudah subuh, maghrib, gitu-gitu, kan, mengingatkan. Sudah makan belum, gitu. Ayo makan, gitu. Kuliah jam berapa, sekolah jam berapa, gitu. Jadi, kita saling mengingatkan di dalam grup, ya, kami berenam, ya. Anak empat, istri saya sama saya. Ya, itu ada grup. Itulah komunikasi yang kita jalani saat ini, ya. Untung ada media. Kalau tidak ada media seperti yang terjadi saat ini, ya mungkin kita harus berkunjung jauh-jauh datang. Didekatkan dengan teknologi. Didekatkan dengan teknologi. Ya, anak-anak muda sekarang ini kan sebenarnya lebih kreatif, ya, lebih inovatif, dan mereka sangat cepat merespon dinamika zaman, ya. Dan saya kira ini jauh beda dengan era saya atau era bapak saya dulu, gitu, kan. Dan saya kira mereka adalah potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk membuat Indonesia lebih maju, ya. Menjadi negara yang bisa kompetisi dengan negara lain. Saya percaya anak-anak muda, millennial kita adalah anak-anak yang cerdas-cerdas, punya etos kerja yang tinggi. Saya kira itu, saya yakin Indonesia akan maju di bawah ilmu, pengalaman, dan kemampuan kreatif dari anak-anak muda. Saya kira kita berharap banyaklah, semoga lebih hebat dari yang sekarang. Terima kasih telah menonton!